Halo saya Indeser, kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara menggunakan produk Sikagrote 215 Sebelum saya akan memberikan tutorialnya, tolong subscribe, like, dan komen ya Supaya channel saya ini dapat berkembang dan memberikan pengetahuan-pengetahuan bagi kalian yang ingin belajar perihal konstruksi bangunan Oke, kali ini saya akan menjelaskan aplikasi atau cara menggunakan Sikagrote, produk dari Sikagrote 215 Untuk mengisi celah-celah daripada fondasi mesin, seperti itu, atau fondasi pedestal Oke, sebelum nanti saya akan memutarkan videonya, perlu yang kalian tahu, yaitu Apa itu? Istilah namanya groting itu sendiri Oke, teman-teman, groting, kalau teman-teman yang sudah familiar dengan konstruksi, konstruksi di konstruksi publik ya Itu pasti ada istilah namanya groting Groting itu apa sih? Oke, groting adalah proses pengisian rongga ya Untuk perbaikan beton atau perbaikan konstruksi tanah dan bangunan Nah, groting ini juga bisa digunakan untuk proses pengisi di bagian celah-celah Ini ya di celah-celah Jadi misalnya ini fondasi nih, ini contoh di fondasi Kemudian, pastinya kan ini ada dudukan ya Dudukan dari mesin itu sendiri Di bawah ini pasti ada angkur dan Antara Dudukannya si mesin ini dengan si fondasi pasti ada celah ya Pasti ada celah Nah, ini nantinya Itu akan kita isi Menggunakan semen groting Ya, semen groting ini nanti kita akan cor di sini Dengan Ketebalan yang disesuaikan dengan hasil alinyemen si dudukan mesin Campurannya itu adalah semen dan batu cor Batu split, batu pecah ukuran 1 per 2 Jadi nanti di sini akan di cor Oke, sebelumnya Saya juga akan ingatkan pada teman-teman Ini pastinya dipakai Maaf, menggunakan bermes ya Diklar bermes atau pembesian Supaya hasil cornya ini tidak cracking atau tidak letak Nah, ini adalah foto dari bagaimana kita isi dari semen groting itu sendiri Nah, fungsinya juga groting ini supaya tidak fondasi ini tidak bergoyang ya Tidak bergeser Nah, ini akan digunakan di dudukan mesin Nah, kalau misalnya kalian ingin ada kolom Kolom baja Kolom baja terhadap plat Platnya kemudian itu ada Apa namanya Pedestal Wajib harus diisi groting seperti ini Oke Selanjutnya Untuk mempersingkat waktu ya Nah, ini fungsinya Sika Grote 215 Dan ini saya bukan niatnya mau endorse Dan sama sekali ini tidak ada unsur Iklannya di sini Tapi memang Sika Grote ini berfungsi sangat luar biasa di lapangan Dan ini produk baru ya Saya baru tahu nih Ada Sika Grote 215 Dan produk baru untuk Pengisi Apa namanya Dudukan di mesin Dan di pedestal Seperti gambar ini Kalau misalnya teman-teman ada pengalaman Bisa kalian tulis komentar Ini kan Pengalaman menggunakan Sika Grote 215 Kemasannya ini 25 kg Bermuana kuning Produk dari Sika Nah, fungsinya Sika Grote 215 Itu tadi saya sudah kasih tahu Di awal Bahwa Bisa untuk menggunakan Perbaikan struktur Seperti lingkungan laut Hanikombing Sebaling pada kolom Balok panel linding Cetak dan komponen struktur Dan nanti di video kali ini Saya akan Memberikan Contoh Salah satu contoh Proses groting Dari Kolom Penyangga Kolom ya Toti yang penyangga Di komponen Struktur Mechanical Base Convyer Oke Sebelum kita putar Saya ingatkan kembali Jangan lupa subscribe Like dan komen Supaya Channel saya disini Dapat berkembang Dengan pesat Dan kalian bisa Belajar Perihal Dunia konstruksi Tidak hanya Dunia konstruksi Di bagian lapangannya Tapi saya akan Memulihkan tutorial-tutorial Seperti Rencana Angguran biaya Project management Dan lainnya Oke Kita lanjut ke Video di lapangan Bagaimana cara Menggunakan Aplikasi Sika Group 215 Halo Saya Inteser Jangan lupa Subscribe Like Serta komen Dan nyalakan loncengnya Untuk mendapatkan Video terbaru dari saya Selamat belajar Dan salam Sukses Oke teman-teman Ini bapak ini Nanti mau Ngerjain Groting Groting Untuk support Dari Roller ini Jadi karena Ini ada Tapaknya Nanti akan Disi oleh Semen Pak Semen Groting Ya pak Ini nanti Bapak ini Akan isi Groting Kesini Ini Disi pakai Semen Khusus Sika Sika Grot Jadi nanti Sika Grot ini Untuk Fungsinya Mengisi Telah-telah Ya pak Ya Nanti Besok Bapaknya Ngecar Saya akan Video Bapaknya Ini Biloni Jagung Groting Ada Ada Banyak Yang Mau Groting Jadi Arah Kesana Semua Yang Ada Tiang Ini Support Kita Groting Semua Diisi Supaya Apa Namanya Tidak Goyang Bahasanya Umum Ragoyang Ya pak Ya Tuh Nanti Nanti Semua Support Yang Ada Disana Juga Kita Groting Setiap Tiang Ada Tapak Tapak Itu Kita Groting Semua Ini Pemasang Namanya Kita Begesting Dulu Begesting Nanti Kita Akan Groting Nah Kalian Ingin Tau Sika Groting Seperti Apa Ntar Kita Cari Dulu Nah Ini Bungkus Sika Grot Jadi Kita Akan Menggunakan Sika Grot 215 Ini Bekas Bungkusannya Yang Di Belakang Kemasannya Ada Namanya Keguna Nya Keguna Nya Kan Untuk Tiba Baut Angkor Landasan Mesin Baring Pad Bagian Keton Trigas Apel Kering Bungkus Celah Celah Misalnya Kalian Retak Di Lantai Agar Retak Di Lantai Seperti Ini Nanti Kita Bisa Pake Groting Nah Kalau Kalian Misalnya Ngecor Dake Lantai 2 Bisa Juga Sebelum Kalian Finishing Pake Akobro Sebar Dulu Pake Sikadut Nih Nih Secara Pengaprihasian Caranya Memgunakan Ini Ada Di Semua Di Bungkusnya Sikadut Jangan Lama Pake Sikadut 215 Saya Bukannya Endor Temen Temen Tema Ini Karena Praktek Di Lapangan Yang Fungsinya Ini Gambarnya Nih Nanti Landasan Mesin Seperti Ini Semua Pondasi Mesin Disini Kita Sudah Groting Ini Semua Pondasi Sudah Kita Groting Semua Saat Sudah Duduk Semua Alinyemen Mesin Sudah Alinyemen Baru Kita Isi Groting Di Dalam Nah Ini Semua Mesin Kita Pake Groting Semen Groting Sika Jenis Sika Grot 215 Sika 215 Dan Ini Arel Semua Permesinan Sudah Kita Groting Nah Ini Nanti Kita Semua Kita Finishing Semua Groting Semua Ini Ini Kita Belum Groting Nanti Kita Akan Groting Semua Pake Semen Sika Grot 215 Oke Teman Teman Kita Akan Tunjukkan Lagi Ada Beberapa Pondasi Yang Sudah Beberapa Ya 900% Yang Pondasi Besar Besar Ini Sudah Kita Grot Sudah Kita Groting Tentang Oke Pondasi Ada Di Proyek Pabrik Buku Jawa Timur Semua Pondasi Yang Ada Disini Ini Alhamdulillah Bagian Teknis Sifilnya Pengawasnya Adalah Saya Sebagai Sifil Engineering Saya Untuk Project Pupuk Yang Kami Kerjakan Oke Ini Juga Dulu Ada Groting Lalu Dulu Tidak Sempat Video Karena Sibuk Oke Ini Yang Dibawa Sudah Kita Groting Juga Lihat Disitu Sudah Groting Itu Selesai Jadi Teman Teman Ada Tugas Untuk Mengerjakan Pondasi Mesin Jangan Lupa Harus Groting Groting Menggunakan Sika Groting 215 Besok Kita Akan Coba Videokan Proses Dari Pengotoran God Oke Sebentar Saya Dapatkan Yang Masih Tersisa Belum Dipakai Belum Aplikasikan Nah Ini Yang Masih Belum Dipusak Ini Tampak Pake Katip Nah Ini Masih Utuan Semua Oke Teman Teman Jangan lupa Subscribe Like Dan Comment Supaya Konten Sain Disini Video Channel Sain Disini Dapat Berkembang Di Dunia Teknik Sipil Dan Bangunan Teman Teman Yang Berhubung Dalam Dunia Engineering Sipil Konstruksi Bangunan Dapat Belajar Bersama Kami Di Sain Tis Oke Saya Akan Menunjukkan Bagaimana Cara Pengesoran Nah Ini Semen Grot Ya Jadi Teksturnya Berbeda Dengan Semen Biasa Lebih Halus Dan Tidak Perlu Dicampur Namanya Tori Pencampurannya Ini Airnya Juga Harus Diterapikan Terlalu Kental Disini Jadi Sifatnya Dari Semen Groting Sika Grot 215 Ini Slurry Jadi Sifat Bisa Masuk Ketelah Selah Kita Harus Asuk Sampai Bener Rata Menyatu Pasir Mas Gak Ada Jadi Kalau Beda Sika Grot Kita Menggunakan Pasir Langsung Campur Air Saja Nah Ini Kita Akan Campur Memangkan Batu Cor Jadi Batu Cor Ini Ukurannya Bisa Tidak Terlalu Besar Jadi Sekitar Satu Per Dua Ukurannya Satu Senti Per Senti Seperti Ini Supaya Apa Dia Akan Masuk Kelas Kelas Dari Bujukan Mesin Diatur Dengan Rata Kalau Oke Baru Kita Akan Corkan Jadi Sika Grot Ini Di Kemasan Sat Ya Tertulis 25 Kilo Kemudian Grotting Tidak Susut Nosring Semen Semen Tionus Nosring Semen Tionus Semen Nosring Semen Tionus Good Oke Ini Jangan Lupa Di Bagian Bawah Selah Selah Yang Gini Kita Tambel Supaya Apa Namanya Tidak Kocor Karena Benar Semen Semen Sifat Lain Dengan Yang Lain Seluri Sangat Seluri Sangat Seluri Banget Oke Itu Siram Dulu Memakan Air Disasain Dulu Darah Darah Yang Kita Cor Siap Mau Kita Cor Kan Mana Bidukan Support Ini Adalah Support Roller Roller Kita Can Cor Kan Prosesnya Jadi Tidak Bisa Sekaligus Pelan Pelan Karena Seluri Dan Harus Bener Terisi Pelan Pelan Gak Bisa Langsung Sekaligus Nah Itu Caranya Pengaplikasian Seperti Temen Temen Jadi Jangan Langsung Dituang Sekaligus Khawatir Nanti Terjadi Rongga Di Bawah Atau Di Bawah Pelat Itu Bisa Jadi Kropos Jadi Belum Harus Pelan Pelan Dan Kita Rodos Supaya Apa Namanya Lihat Terisi Di Bawah Rongga Rongganya Tidak Menimbulkan Kropos Di Bagian Kedudukannya Jadi Harus Menurut Dirodoh Pelan Pelan Dan Jangan Takutnya Batis Tengah Cetakannya Tidak Terima Tidak 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 Bisa Pakai Gesi Atau Menggunakan Cepok Babi Jadi Itu Prosesnya Cara Groting Pengecoran 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 Ginggirkan Jika Grote Biasa Tidak Pasuk ijk Tidak Tidak two Tidak Pasuk Pengecoran Tidak Tidak